Salam Indonesia Halo selamat pagi pemirsa Jumpa lagi di seputar Jogja Pagi Edisi hari ini Jumat 8 Maret 2019 seperti biasa Kami menemani anda dengan sejumlah informasi Yang sudah dipilihkan oleh tim Redaksi kami. Di antaranya ada Informasi hujan deras yang mengguyur wilayah Gunung Kidul Rabu kemarin Ini membuat sejumlah desa di Kecamatan Gedang Sari dan Melipar Terendam banjir. Ya ini seiring Dengan peningkatan aktivitas Gunung Merapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Heri Purnomo meminta warga yang tinggal di kawasan Rawan bencana untuk meningkatkan Kewaspadaan Unten ingin berwarna kebun binatang Gembira luka menikung gelar Pesto Ambalwarso menikung salah satu Galing satu menikung gajah Sumatera Ya teman-teman bersama kami bertiga Saya Hristin Diarina. Saya Hristin Diarina. Saya Hristin Diarina. Saya Hristin Diarina. Mari kita simak seputar Jogja Pagi Semangkapnya Informasi pertama diguyur hujan deras Selama lebih dari 6 jam pada siang hingga sore hari pada Rabu kemarin Ini ada sejumlah desa di Kecamatan Gedang Sari dan Melipar Gunung Kidul terendam banjir Kondisi ini memaksa sejumlah warga yang tinggal di berdekatan dengan Sungai Oyoh Harus mengungsi Beginilah video amatir yang memperlihatkan banjir di Kabupaten Gunung Kidul Badan penanggulangan bencana daerah setempat mencatat Setidaknya terdapat dua kecamatan Yakni Kecamatan Gedang Sari dan Kecamatan Melipar Yang terendam banjir paling barat Banjir sendiri disebabkan karena volume air sungai Yang meluap dan masuk ke perkampungan warga Kondisi paling barah dialami oleh warga desa Jaruklegi Desa Katongan, Kecamatan Lipar Keluhan warga terpaksa harus mengungsi Karena banjir sudah mencapai tinggi lutut orang dewasa Selain merendam sembilan rumah yang ada di desa tersebut Banjir juga merendam area persawahan padi milik petani Yang sebentar lagi sudah memasuki musim panen Dampak dari banjir tersebut Sejumlah warga juga terpaksa harus mengungsi ke rumah saudara Atau di Balai Dusun Lantaran belum ada tanda-tanda banjir akan surut Warga berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan Berupa makanan dan obat-obatan Karena terdapat beberapa lansia yang mulai terserang penyakit Diakui warga, banjir sering terjadi apabila Intensitas hujan di kawasan tersebut tinggi dan berlangsung lama Warga pun meminta agar pemerintah memberikan solusi Terkait penanganan banjir tersebut Dampak dari hujan ini banjirnya sampai berapa rumah? Ya, sementara yang terendam itu yang untuk RT 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rumah 8 rumah? Ya, ukuran itu RT 2 Terus RT 3 itu ada 4 rumah Tidak hanya di Gunung Kidul Ini hujan deras yang terjadi pada Rabu sore kemarin Juga mengakibatkan depit air sungai Dengkeng Di Klatenjoa Tengah Meluap Akibatnya sejumlah desa di 3 kecamatan terendam banjir Dengan bundakan perahu karat Sejumlah petugasar gabungan langsung Menyisi rumah warga di desa Paseban Kecamatan Bayat Klaten Yang mengalami banjir akibat luapan sungai Dengkeng Evakuasi sejumlah lansia dan wanita Berlangsung dramatis Mengingat ketinggian air banjir mencapai 1 meter Para wanita dan lansia ini Sengaja dievakuasi ke tempat yang lebih aman Mengingat air banjir berpotensi semakin tinggi Sementara itu sejumlah warga Terutama pria dan anak muda Memilih tetap bertahan dengan alasan Menunggu rumah mereka Banjir disebabkan oleh hujan yang terjadi Sejak Rabu sore hingga malam hari di sungai Dengkeng Sungai yang tak bisa menampung depit air Akhirnya meluap ke pemukiman warga Sedikitnya ada 5 desa di 3 kecamatan Yakni Bayat, Rucuk, dan Jawas Yang mengalami banjir Desa Paseban Paseban, ini tadi ketinggiannya sampai berapa Pak? Ketinggian sampai 1 meter lebih 1,5 meter Ini banjir kenapa ini Pak? Banjir karena ada luapan dari sungai Dengkeng Ini hujan dari jam berapa tadi? Hujan dari jam Hampir jam 2 Jam sore Terus ini kondisi terakhir untuk warga Pak? Kondisi terakhir sampai sekarang Ada juga sebagian warga yang kita musikkan Ada yang kita pindahkan ke warga yang lebih tinggi Ada yang dipindah ke rumah segaranya Dari Kelantan Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV Sementara itu sebuah rumah di kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul Ambru Setelah tertimbun tanah longsor Dan peristiwa ini terjadi setelah hujan deras melanda wilayah setempat Seperti inilah kondisi rumah milik Radinem Pasca tertimpa material longsoran tanah Di dusun Pringombo, Desa Nata, Kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul Rumah semi permanen ini rata dengan tanah Setelah bukit setinggi 20 meter yang ada di sebelah rumah tersebut longsor Saat hujan deras mengguyur wilayah setempat Menurut warga, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Melipar sejak siang hingga malam hari Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan hujan deras Yang melanda wilayah ini selama lebih dari 3 jam Tiba-tiba warga dikejutkan suara gemuruh dari atas bukit Yang sejak beberapa bulan lalu diketahui sudah terjadi retakan tanah Hingga akhirnya warga mendapati rumah Radinem Lansie yang tinggal seorang diri sudah dalam kondisi roboh rata dengan tanah Rumah yang belum lama dikosongkan ini hancur Setelah material longsoran berupa batu dan tanah Menyapu rumah semi permanen ini Atas kejadian ini, 4 rumah yang berada di samping rumah Radinem Juga rawan terkena longsor Sampai saat ini, kondisi tanah masih labil Sehingga beberapa keluarga yang tinggal di bawah bukit Untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang dirasa lebih aman Kejadiannya terjadi hujan lebat dalam keadaan suara ekstrim Hujan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore Dalam keadaan lebat mengakibatkan tanah tersebut longsor menimbun rumah warga Untuk pertempatan lebat, itu yang jelas satu untuk longsor Itu di hujan peringung bu, tamat-tamat air di sana Dan untuk yang banjir malam tadi dan sekarang Untuk jam pagi tadi kita kontrol jam 6 pagi Sudah normal Untuk korban yang tidak ada? Untuk korban yang tidak ada Untuk sementara malam tadi kita di TKP itu tidak ada Selain di Kecamatan Ngelipar Peristiwa tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul Anjar Arditio, Jogja TV Daerah Bos Bada begitu masuki puncak musim penghujan Dengan dampak-dampak yang bisa terjadi Tadi banjir, ada juga longsor Kalau di Kabupaten Gunung Kidul kemarin Laporannya ada 4 kecamatan Ngawen, Semin, namun yang terparah memang di Kecamatan Gedangsari dan Ngelipar kemarin Ya betul, memang daerah Gunung Kidul Kalau beberapa saat yang lalu kabar kekeringan Tapi itu sebenarnya bagian selatan Kalau utara, justru rawan dengan longsor dan juga banjir Ya diharapkan masyarakat di Gunung Kidul maupun di Klaten juga Dan sekitar daerah istimewa Yogyakarta yang memang rawan sekali dengan terjadinya Banjir tanah longsor di saat musim penghujan ini Agar segera waspada dan meningkatkan Mungkin waspadanya mereka dan juga mengurangi aktivitas-aktivitas yang memang berdekatan dengan sungai Ataupun yang lainnya Nah pemirsa, usah jadilah kami hadirkan informasi rekahan tanah di dusun Tono Goro Kalibawang Kulon Progoi Yang semakin melebar dan mengancam rumah warga di sekitarnya Kami hadirkan sesaat lagi Terima kasih telah menonton Untuk kenyamanan dalam berinternet Gunakanlah hanya logo ini Wifi ID Tersedia di banyak area di seluruh Indonesia Indonesia Wifi Semua bisa online Dunia dalam genggamanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Saya Heru Perwati Wakil Wali Kota Yogyakarta Pada kesempatan ini menyampaikan Selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 Semoga dengan melaksanakan catur beratah penyepian Yang widiwasa melimpahkan warah nugrahnya Bagi kita semua Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersendi batik sebagai warisan budaya nusantara Harus terus dilestarikan Serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi maha karya dunia Yang juga menandai Yogyakarta Kota batik dunia Sebuah peradaban batik Mengartikan batik mempunyai Sebuah perjalanan dari sekian batik klasik Yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara batik tersebut Dari segala sudut pandang Kembali di seputar Jogja pagi Pemirsa tanah retak yang terjadi Di dusun Tonogoro Banjaroyo Kalibawang Kulonprogo Ini sejak 2015 silam Kini kondisinya semakin mengkhawatirkan Bahkan saat ini retakan tanah semakin panjang Dan juga mengancam rumah-rumah warga Dua rumah warga di dusun Tonogoro terancam Setelah tanah yang berterak 5 meter Di bawahnya retak Sepanjang 30 meter dan ambles Meski retakan tanah telah terjadi Sejak tahun 2015 lalu Namun setiap musim penghujan Dan retakan dan amblesnya tanah semakin dalam Selain mengancam dua rumah warga di atas Tanah retak juga mengancam Lima rumah warga yang ada 20 meter di bawahnya Sumarmi, salah seorang warga Mengaku selalu khawatir Saat hujan menghuyur wilayahnya Bahkan dia selalu mengungsi ke rumah kerabat Jika hujan tidak kunjung reda Takut gak Mbak? Ya biasa muka-muka Enggak ada apa-apa Biasanya kalau hujan Di rumah atau musim? Kalau enggak Berhenti-berhenti ya Pergi kalau Berhenti ya di rumah Di tempatnya siapa Mbak biasanya? Di tempatnya kakak Pihak BPPD Keluan Progo sendiri Saat ini sudah melakukan pengecekan Di Dusun Tonogoro Berdasarkan pengamatan tim dari BPPD Retakan tanah yang sudah terjadi Sejak 2015 lalu tersebut Kondisinya masih tetap stabil Namun demikian warga tetap dihimbau Untuk waspada Terlebih intensitas hujan Di kawasan perbukitan menoreh Saat ini masih tinggi Untuk lebih lanjut BPPD Keluan Progo Menggandeng pihak UGM Untuk melakukan penelitian Terkait pergeseran tanah Yang terjadi di Dusun Tonogoro tersebut Dari salah satu warga Di Kalibawang Di Bisa Banjar Koyo Ada laporan terkait Pergerakan tanah Ada penurunan Itu ada sekitar 25 cm Tetapi itu sudah Berjalan 2015 Dan ini Di apa ya Dari pantuan kita Masih stabil Tetapi warga memang harus tetap Maspada Karena memang di daerah Kalibawang Kemudian di Samigalu Mirimoyo Dan Bokap Itu memang daerah Yang rawan longsor Adi-adi menambahkan Dusun Tonogoro termasuk Kawasan rawan longsor Pasalnya sampai saat ini Masih banyak retakan tanah Yang tidak terdeteksi Dan sering mengakibatkan longsor Selain itu Faktor geografis Dusun Tonogoro Yang terdapat banyak bukit Dengan tekstur tanah Yang mudah terbawa air Membuat kawasan tersebut Menjadi daerah rawan Bencana longsor Rida Junianto Jogja TV Ini sejak tahun 2015 Berarti hampir 4 tahun Ya Retakan ini terjadi Diharapkan masyarakat juga Harus tetap waspada Terlebih ini Intensitas hujan Juga Semakin tinggi Di Yogyakarta Dan diharapkan juga Pemerintah Ini juga Bisa Melihat kondisi Yang ada di sana Agar nantinya Ini bisa segera Diselesaikan Agar nantinya Warga masyarakat juga Tidak Terlalu panik juga Terhadap Retakan Yang ada di sana Masyarakat juga Disiapkan untuk Evakuasi Dan tempat-tempat Evakuasi Serta kerjasama Dalam jangka panjang Sudah 4 tahun Tidak ada Sampai kemudian 4 tahun Terus tidak ada Tindakan apa-apa Karena ini memang Juga peta rawan longsor Setiap tahunnya Masuk ke peta rawan longsor Kalibawang Kokap Samigaluh Dan juga Ada Grimulyo Dan ini Juga harusnya Ada penanganan Paling tidak BPBD memasang IWS Early Warning System Penanda alarm Jika terus Waktu-waktu Terjadi pergeseran tanah Warga Bisa siap-siap Untuk mengungsi Baik Kita beralih ke informasi Lainnya Pemirsa Menyusul adanya Peningkatan aktivitas Gunung Merapi Yang beberapa kali Mengeluarkan awan panas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghimbau kepada warga Yang tinggal di kawasan Lereng Merapi Untuk selalu Waspada Dan mematuhi Aturan-aturan Dari petugas terkait Lunjuran Lava Pijar Yang disertai Semburan awan panas Masih terus terpantau Di puncak Gunung Merapi Terkait hal tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghimbau Kepada masyarakat Di kawasan Rawan Bencana Untuk selalu Waspada Dan siaga Selama status Merapi Belum ditingkatkan Ganjar Tidak melarang Warganya Untuk tetap Beraktifitas Seperti biasa Ganjar Hanya meminta Agar warga Yang tinggal Di kawasan Rawan Bencana Untuk selalu mematuhi Apa yang direkomendasikan Pia terkait Kalau ke masyarakat Kita terus menerus Mau BNBP Mau komunitas BBBD Semua PMK PMPROF Tiap hari kita memantau Jadi hampir tiap hari Saya dikasih informasi Terus menerus Maka tugas kita Sekarang adalah Memberikan sosialisasi Pada masyarakat Agar selalu siaga Dan menunggu Perintah dari pemerintah Ganjar Pranowo Menambahkan Pianya akan segera Berkoordinasi Dengan dinas terkait Untuk segera memperbaiki Jalur evakuasi Warga Lereng Merapi Yang kondisinya Rusak parah Dari Keladen Jawa Tengah Haria di Jogja TV Perhatiannya adalah Jalur evakuasi Yang kondisinya Seperti itu tadi Terlihat Di gambar Dan memang ini Berulang kali Dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan memang sudah ada Pembicaraan dengan Bupati Keladen Untuk memperbaiki Jalur evakuasi Karena beberapa kali Aktivitasnya meningkat Sabtu kemarin Sampai 2 km Begitu Muncuran awan panasnya Tadi malam memang Juga dikabarkan Dari rilis PPTKG Itu 1,2 km Ke Gendol Ya Ini diharapkan juga Masyarakat tetap waspada Jangan melakukan aktivitas Dengan jarak Yang memang sudah ditentukan Yaitu 3 km Dan pemerintah juga harus Benar-benar Memperhatikan Ini jalur evakuasi Yang lagi-lagi Benar-benar menjadi PR sangat Untuk pemerintah Setempat Agar nantinya Ini bisa segera diperbaiki Dan jalur ini Bisa digunakan Dengan sebaik-baiknya Apalagi ini aktivitas Merapi ini semakin Meningkat Nah Pemirsa Ini ada Berita selanjutnya Dimana ratusan masa Yang tergabung dalam Laskar Harokah Islami Menggelar deklarasi Pemilu damai Di kawasan alun-alun Utara Yogyakarta Dan deklarasi ini Juga sebagai komitmen Untuk menolak Segala ujaran Kebencian Maupun berita Berita hoax Organisasi umat Islam Laskar Harokah Islamiah Yogyakarta Menggelar deklarasi Pemilu damai Di kawasan alun-alun Utara Yogyakarta Acara deklarasi ini Diisi dengan Pidato kebangsaan Oleh Syukri Fadoli Dan doa bersama Untuk kebaikan bangsa Yang dipimpin oleh Ustadz Umar Deklarasi pemilu damai Laskar Harokah Islamiah Berisi ajakan kepada Seluruh masyarakat Indonesia Untuk mendukung Pelaksanaan pemilu legislatif Dan pemilu presiden Tahun 2019 Yang aman Damai Dan bermartabat Serta berperan aktif Menjaga kerukunan Dan perdamaian Selain itu Deklarasi ini Juga berisi penolakan Keras terhadap Golput Hoax Radikalisme Terorisme Ujaran kebencian Intimidasi Provokasi Adu domba Isu sara Dan tindakan anarkis Guna mewujudkan Deklarasi ini Serta mendukung Pemda DIY Dalam menciptakan Situasi yang aman Dan damai Pada pemilu 2019 Organisasi Laskar Harokah Islamiah Yogyakarta Juga menggandeng Pihak TNI Dan Polri Betul-betul acara besar Indonesia ini Jadi aman Tentram Damai Kemudian juga Tetap terjaga Keamanan yang jelas ini Maka kami Menginggu kepada Warga Jogja Atau daerah istimewa Yogyakarta Untuk senantiasa Kita menjaga Kuah kita Persatuan kita Jangan sampai Hanya dengan Gara-gara beda Baju Beda bendera Ataupun beda pilihan Atau beda yang lain Misalnya Kita menjadi Warga yang terpecah Warga yang saling malah Justru Terjadi persilian-persilisian Yang berujungnya Tidak nyamannya juga Sementara itu Tokoh politik Islam Yogyakarta Syukri Fadoli Berharap Organisasi Islam Di Yogyakarta Mampu berkontribusi Aktif untuk Bangsa dan negara Dalam pemilu Dan pilpres Salah satunya adalah Dengan menjaga Kondusivitas keamanan Di masyarakat Menegakkan sikap Saling menghormati Pilihan masing-masing Warga Ada komitmen moral Dari Organisasi Masa Islam Khususnya Harakwa Islam Bahwa Merawat kehidupan NKRI itu Menjadi kewajiban Kita bersama-sama Termasuk Salah satunya adalah Menciptakan Pemilu damai Adalah merupakan Kewajiban Umat Islam Dan warga Negara Indonesia Kenapa? Sebab Kalau kita mencermati Sejarah kehidupan Bangsa ini Maka umat Islam Itu adalah Memberi Kontribusi Terbesar Untuk Mewujudkan NKRI itu sendiri Baik ketika Perang melawan VOC Raja-raja Islam Juga bergerak Baik yang Terkait dengan Perang kemerdekaan Maka kemudian Tok-tok Islam bergerak Termasuk Perang kemerdekaan Itu sendiri Deklarasi Pemilu damai ini Diharapkan bisa Mendorong terwujudnya Ketertiban Dan keamanan Di kota Yogyakarta Saat jalannya Pesta Demokrasi Bulan April 2019 Mendatang Fawyan Ahmad Yogyakarta TV Sudah hanya deklarasi Dari mungkin pasangan Salam nomor urus 1 Ataupun nomor urus 2 Tetapi ini masyarakat Lebih mendeklarasikan Terhadap Pemilu Yang damai Ini agar nantinya Masyarakat yang Kita boleh berbeda pilihan Tapi kita benar-benar Harus Bisa Tetap Satu Seperti itu Agar nantinya Kita tidak mudah Terpecah belah Terlebih Banyak sekali Berita-berita hoax Yang berterbaran Terutama di media sosial Dan ini menjadi PR juga Untuk masyarakat Agar masyarakat juga bisa Lebih memilih Berita mana yang memang baik Dan berita mana yang buruk Ini jangan sampai Mereka sebarkan lagi Karena ini berita-berita Yang memang sudah bohong Yang pasti berita dari Jogja TV Selalu baik gitu Paling tidak Kita menahan diri Di media sosial Untuk tidak ikut Men-share Berita hoax Ujaran kebencian Ataupun provokasi Yang bisa Memecah belah Kita Kita jeda kembali Pemirsa Usai Pariwara Kami hadirkan Informasi Temuan Limbah Medis Ribuan Jarum suntik Yang dibuang Sembarangan Di tepi jalan Informasi seputar politik Ekonomi Sosial Budaya Bisnis Dan Olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir Secara informatif Dan menghibur Di Global FM Pantau juga Lalu Lintas Yogyakarta Dengarkan Dan sampaikan Keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Bersendibatik Sebagai warisan Budaya Nusantara Harus terus dilestarikan Serta dikembangkan Sehingga tetap Menjadi maha karya dunia Yang juga menandai Yogyakarta Kota Batik Dunia Sebuah peradaban Batik mengartikan Batik mempunyai Sebuah perjalanan Dari sekian Batik klasik Yang ada Hingga saat ini Dan tetap Memelihara Batik tersebut Dari segala Sudut pandang Bersendibatik Pemirsa limbah medis Berupa ribuan jarum suntik Ditemukan di lokasi bekas TPS Juruk Di kecamatan Jebresolo Penemuan limbah medis Yang dibuang Sembarangan ini Merupakan Kali kedua Yang ditemukan Di lokasi Yang sama Dalam sebulan terakhir Warga menemukan Limbah medis Yang dibuang Secara sengaja Di bekas tempat Pembuangan sampah Di tepi jalan Kiai Haji Maskur Jebresolo Tak hanya menumpuk Di satu titik Beberapa jarum suntik Bekas tersebut Juga tercecer Di jalur Pejalan kaki Pembuangan limbah medis Ini menjadi Yang kedua kalinya Dalam dua bulan terakhir Sebelumnya Limbah medis Ditemukan Di lokasi taman Yang berjarak Hanya beberapa meter Dari lokasi penemuan Kali ini Penemuan jarum suntik Bekas ini Langsung mendapat respon Dari Dinas Lingkungan Hidup Serta Dinas Kesehatan Kota Surakarta DLH bersama Dinas Kesehatan Surakarta Segera melakukan Upaya evakuasi Limbah medis tersebut Agar tidak Membahayakan Masyarakat Dari lokasi penemuan Dari lokasi penemuan Dari lokasi penemuan Kemudian yang ketiga adalah yang paling baiknya, jenisnya adalah untuk yang jarum suntik. Suntik itu kegunaannya. Selanjutnya dinas terkait akan melakukan langkah serius, yaitu berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit terkait pembuangan limbah medis, serta melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Heru Kristianto, Jogja TV. Sudah dua kali harusnya diusut kepolisian, karena ini termasuk B3, barang berbahaya dan beracun, karena limbah medis seharusnya punya penanganan pengolahan limbah sendiri, kalau begini, ini tadi dari darah, ketika terpapar udara, virus-virus penyakit bisa menyebar. Tentunya juga bukan orang sembarangan yang membuang di tempat itu, pasti mereka dari lembaga-lembaga, atau mungkin jadi rumah sakit-rumah sakit tertentu yang kemudian dari pihak kepolisian bisa mengejar. Rumah sakit mana yang memang seharusnya mereka memiliki sistem pembuangan limbah ingbal sendiri, begitu ya. Ya, diharapkan ini tidak terulang kembali, karena ribuan jarum suntik ini sendiri juga mengandung banyak sekali penyakit, dan diharapkan ini menjadi perhatian khusus bagi mungkin rumah sakit, ataupun puskesmas yang memang memiliki limbah-limbah tersebut. Nah, pemirsa beralih ke informasi lainnya, di mana seorang PNS nekat menipu puluhan calon haji dengan modus menjadi agen haji plus dengan biaya yang murah. Dari aksi penipuan ini, total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah. Menindaklanjuti laporan para korban calon haji yang telah menyetol uang kepada pelaku Satreskrim Polres Purworejo akhirnya memburu oknum PNS yang bertindak sebagai agen perjalanan haji plus berbiaya murah. Dari penyelidikan yang dilakukan, polisi akhirnya mengamankan Diyah Susilowati, 56 tahun warga Purworejo. Kasatreskrim Polres Purworejo AKP Haryo Seto Listiawar mengatakan, tersangka diketahui telah melakukan aksinya sejak tahun 2013 dengan total kerugian mencapai 2 miliar 280 juta rupiah. Dana ini didapatkan dari para korban dengan modus menawarkan ibadah haji plus berbiaya murah. Dijanjikan akan berangkat haji pada tahun 2018, para calon haji berjumlah 38 orang akhirnya menyetorkan dana masing-masing 60 juta rupiah melalui salah satu agen perjalanan haji yang ditunjuk pelaku. Namun karena sampai waktu yang dijanjikan tidak kunjung berangkat ke Tanah Suci, para calon haji akhirnya melaporkan kasus ini kepada polisi. Jadi kejaran ini mulai berawal dari tahun 2013 sampai dijanjikan pada tahun 2018 akan diberangkatkan dengan menggunakan haji plus, namun kenyataannya tidak diberangkatkan. Untuk korban sendiri ada 38 orang. Tersangka selanjutnya dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugraha, Jogja TV. Ya, menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang ingin mengambil mungkin paketan haji seperti itu agar bisa memilih tempat yang memang sudah tergantar dan resmi juga. Jangan sampai dengan tergiur harga yang murah ini jadi ambil, karena kita tidak tahu ini benar-benar legal ataukah seperti apa agar nantinya masyarakat tidak mudah tertipu dengan berbagai biro haji dan umroh. Ini menarik sekali, seorang wanita, seorang diri gitu, oknum guru SMP gitu. Bahkan masyarakatnya harusnya belajar dengan beberapa kasus-kasus biro umroh yang dengan kerugian miliaran rupiah harus belajar. Jangan sampai tergiur tadi iming-iming biaya murah, niatnya ibadah malah tertipu. Baik, pemerintah tetaplah bersama kami di seputar Cukjabat, GSI. Saya Pariwara, kami akan hadir dalam segmen Rigoro Warto. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga, Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur. Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Pemeran Filang Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Terima kasih. Jangan lupa ce Giant. Jangan lupa ce gini yang menorrukan kataan dan dengan jalan radegu. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dari ini ada ulang tahun gajah Sobaya, ini salah satu gajah yang ada di Gembira Loka, kita punya 8 gajah, 2 jantan dan 6 betina, Sobaya salah satunya. Ini baru pertama kali dilakukan di Gembira Loka untuk acara ulang tahun gajah. Ya karena kita ingin memberikan sesuatu yang spesial terhadap satwa, dari kesejahteraannya, makanya kita memberikan ulang tahun. Selamat menikmati! 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 dan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Kameran Filang Noir merupakan hasil karya Anir Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kedaulatan Rakyat, ini di halaman utama, banjir dan longsor di Gunung Kidul. Dari hasil pendataan BPBD, ada 104 rumah ataupun fasilitas umum yang rusak, dan ada 87 kakak atau keluarga yang terisolasi. Ini terjadi di 4 kecamatan di Gunung Kidul, yakni kecamatan Gedang Saring, Lipar, Semin, dan Ngawen. Dan ini akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu kemarin. Dan ini kebanyakan memang dampak banjir terparah ini bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Uyo. Ini nihil jumlah korban, namun memang patut diwaspadai kalau di kecamatan Gedang Sari. Ini kemarin yang terdampak ada desa Mertelu, desa Tegal Rejo, dan desa Hargomulyo. Kecamatan Ngawen ada desa Watusigar, kecamatan Semin ada desa Kemejing, dan ada juga kecamatan Melipar di desa Katongan. Namun ini ada himbawan juga dari BMKG yang memprediksi hingga sepekan ke depan sebagian besar wilayah DIY masuk dalam periode musim hujan dengan intensitas sedang lebat. Untuk itu harap waspada jika pagi mungkin masih cerah, siang sampai sore hari mulai turun hujan. Dan ini beberapa terjadi karena fenomena di angin, low pressure di samudera Hindia yang menyebabkan adanya hujan lebat di wilayah DIY. Kampanye Akbar dengan cara zonasi ini aturan KPU yang akan berlangsung 24 Maret hingga 13 April. Zonasi kampanye Akbar yang sudah ditetapkan oleh tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandiaga akan berlangsung 2 hari dan setelah 2 hari kampanye Akbar, TKN akan saling bertukar zonasi. Kalau dilihat di sini ada wilayah-wilayah yang masuk dalam zonasi kampanye Akbar nanti. Ada juga informasi di serang KKB di Papua, 3 prajurit NI gugur dalam satuan tugas nanggala tertembak dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua. Ini ada Sersan 2 Yusdin, Sersan 2 Siswanto dan juga Mirwari Yadin ini yang gugur dalam tugas. Namun demikian ada juga dilaporkan 9 KKB tewas dan ada 5 putuk senjata berhasil disita oleh aparat TNI. Terkait pameran naskah kuno keraton ini kemarin sudah dibuka di bangsal pagelaran keraton Yogyakarta mulai 7 Maret dan 7 April masyarakat juga bisa melihat apa saja naskah-naskah kuno yang ada di Yogyakarta dan Ratu Inggris mendukung langkah keraton ini untuk membuka kembali naskah-naskah kuno yang memang sebelumnya banyak tersimpan di British Library begitu. Ini juga sebagai perayaan Semarak peringatan 30 tahun Sri Sultan Hamuk Bono ke-10 Bertahta begitu. Tepat hari ini dari Mangayu Bagyo begitu kita terkait Sri Sultan Hamuk Bono ke-10 Bertahta. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di kenaulatan rakyat yang terbit hari ini. Ya di harian Yogyakarta hari ini masih seputar banjir di mana jalan tol Trans Jawa Ruas Ngawi Kartosono pada kilometer 603-604 terendam banjir di desa Gelonggong Balerjo Kabupaten Madiun Jawa Timur. Terkait dengan hujan yang terjadi di DIY ini ada disini tertulis bahwa bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi yang melanda DIY. Sejumlah wilayah di DIY di landa banjir dan tanah longsor hujan lembah disetai dengan angin kencang terjadi pada Rabu pada tanggal 6 kemarin membuat sejumlah wilayah terkena bencana alam. Ini paling banyak terjadi di Kabupaten Gunung Kidul dan juga Gunung Progo ada juga di Kabupaten Sleman. 12 tahun Trans Jogja ini kini tak perlu lagi takut tetanus jika ditabrak bus. Ini menurut dari Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Saturah Hancur yang menerawang saat ditanya soal Trans Jogja. Bagi Sigit membicarakan tentang Trans Jogja adalah membincangkan bus kota yang menjadi cikal bakal angkutan perkotaan. Dan mengenang masa-masa saat ada Aspada, ada Kobutri, Kopata dan juga beberapa bus kota lainnya yang masih mendominasi jalanan Jogja. Terkait dengan aktivitas Merapi di mana warga lereng Merapi ini gelar Ronda. Kepala Desa Gelagaharjo Suroto mengatakan bahwa kegiatan Ronda Merapi sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dengan waktu mulai dari pukul 21 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat pada setiap harinya. Sementara itu di Jogja Politan di mana jumlah WNA masuk DPT ini bisa terus bertambah. Bahwa selu DIY dan KPU DIY terus memverifikasi dan konfirmasi terkait dengan dugaan nama-nama warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu pada 17 April mendatang di area rakyat nyepi di mana ribuan umat Hindu mengikuti tawur agung. Masih banyak sekali informasi menarik lainnya yang dapat Anda baca di harian Jogja ini siap. Dan yang terakhir kita menuju ke harian tribun Jogja yang menjadi headline juga sekaligus foto utama di depan ini masih terkait dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Gunung Gidul warga bangun jembatan darurat. Ini BBBD Gunung Gidul bekerja pada dengan warga desa Mertelu. Kemudian ini juga ada informasi tentang muncul retakan tanah di Bali Bawang di Kabupaten Kulombor Godan. Jadi viral kemarin di mana dosen Robertus tidak ditahan. Ini menjadi tersangka kasus penghinaan TNI. Sedangkan dari olahraga nanti sore PSS Liman akan bertemu dengan Purneo FC dalam rangkaian Piala Presiden sepertinya. Dari Malioboro Blitz, ini pemerintah kota masih belum bisa memenuhi target anggaran kelurahan tidak sampai 4% dari APBD. Demikian beberapa informasi yang bisa Anda baca di tribun Jogja untuk edisi hari ini. Ya, itu dari informasi headline surat kabar. Dan ada baiknya juga kita menyimak perakhiran cuaca pada hari ini. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta, cuaca di wilayah DIY untuk hari ini kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo diprediksi hujan ringan. Sementara Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul harap diwaspadai potensi terjadinya hujan petir dengan suhu rata-rata antara 21 sampai 31 derajat Celcius. Di wilayah Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Purworejo diprediksi berawan. Sedangkan di wilayah Klaten, Magelang, Solo, dan Soekoharjo hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Fisinti Arina. Dan saya Aris Ulistio. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.